Berikut kita simak perjalanan kasusnya. 27 September 2016 ini diawali oleh pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang dinilai menistakan agama. Dan di tanggal 6 Oktober 2016, potongan video pernyataan Ahok mulai viral di media sosial. Tidak ada yang melaporkan Ahok ke Baris Krim Polri atas kasus pelecehan agama. Di 7 Oktober, pemuda Muhammadiyah melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya karena dinilai melecehkan Al-Quran. Tidak hanya itu, MUI Jakarta juga melayangkan tuguran keras kepada Ahok. Pak Suki Caya Purnama meminta maaf kepada semua umat Islam di tanggal 10 Oktober. Di 11 Oktober, MUI mengeluarkan pernyataan sikap Ahok sudah menistakan agama dan menghina ulama. 14 Oktober, dibuat umat Islam gelar aksi protes Ahok di Jakarta. Dan hari ini, Mirsa Ahok diperiksa penyidik Baris Krim Polri berperihal laporan dugaan perintahan agama. Sementara itu, Mirsa, mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari. Jadi, tahan.